Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Terumbu Karang di Raja Ampat Provinsi Papua Barat rusak oleh kapal pesiar berbendera Bahama. Peristiwa ini terjadi saat kapal pesiar tersebut kandas pada 4 Maret di Raja Ampat Papua. Separa apa kerusakan Terumbu Karang yang terjadi di Raja Ampat kita telah terhubung melalui Skype dengan Chandri Andrew Suripati, beliau merupakan kontributor dari MNC Media di Papua. Selamat malam Andrew. Separa apa kerusakan Terumbu Karang yang terjadi di Raja Ampat Papua? Baik. Rayaan dan pemirsa, kejadian karamnya kapal Stelodonka yang merupakan kapal wisata salingrik terjadi pada 4 Maret lalu menyebabkan kurang lebih 1.600 meter persegi Terumbu Karang yang berada di lokasi karamnya kapal, tempatnya di Pulau Kri di Raja Ampat rusak dan tadi sore saya bersama tim penyelam lingkungan hidup dari tim selam Raja Ampat di bawah kimpinan Ruben Kariai melakukan pengetekan ke lokasi dan mendapatkan sangat besar sekali lokasi kerusakan di lokasi karamnya kapal tersebut. Raja Ampat Ya baik Andrew, bisa digambarkan seberapa parah kerusakannya? Baik, untuk kerusakan di lokasi kejadian sendiri dari hasil penyelaman dari tim perada tadi, tim selam malah terlihat dari sisi utara dan pelatan untuk ke arah pelatan di daerah lokasi itu terdapat kerusakan yang cukup parah dimana sejumlah terumbu karang yang berpengaruh terumbu karang hidup di perairan Raja Ampat khususnya di Pulau Kri ini mengalami kerusakan yang sangat parah itu hasil yang didapatkan oleh tim selam melakukan penyelaman dan mengambil gambar video bawah laut Oke, Andrew lalu apa tindakan pemerintah terkait kerusakan terumbu karang tersebut, Andrew? Baik, untuk tindakan pemerintah saat ini si saat pemerintah khususnya Kenda Raja Ampat dari informasi yang kami dapatkan sedang melakukan koordinasi dengan pihak agent travel dari kapal OPR tersebut untuk melakukan penyelesaian-penyelesaian penggantian masalah terusakan terumbu karang ini dan yang utama adalah pihak pemilik hakulayat dari Pulau Kri disini mereka sangat menyesalkan tindakan kapten kapal yang seolah-olah menganggap masalah ini adalah masalah biasa padahal ini adalah lokasi mereka lokasi yang mereka manfaatkan untuk mencari naptah di lokasi ini dan mereka menuntut pihak pemerintah segera menyelesaikan masalah ini dan melarang seluruh kapal-kapal pesiar yang bermubut besar untuk masuk ke perairan Raja Ampat di hari ini ya baik terima kasih Andrew melaporkan langsung dari Raja Ampat Papua selamat kembali bertugas dan kami menunggu update terkini dari Anda terkait dengan kesepakatan yang nanti akan diperoleh dari kedua belah pihak terima kasih